Kelas Semen Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 pekan ketiga hingga Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 PSM Makassar ke puncak hingga kemenangan pertama tim promosi Semen Padang. Dua laga tersaji pada Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 dalam lanjutan pekan ketiga Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Pertandingan sore menyajikan pertarungan Semen Padang PS-PSS Sleman. Kemudian berlanjut untuk laga malam hari di gelar PSM Makassar PS Dewa United pada laga pertama, Semen Padang akhirnya meraih kemenangan pertama di Liga 1 usai mengalahkan PSS Sleman dengan skor 1-0. Bermain di Stadion Stik, Jakarta, tim promosi tersebut langsung mendapatkan gol cepat pada menit keempat. Pemain PSS Sleman melakukan kesalahan dan melanggar pemain Semen Padang di kotak penalti. Ikechuku Kenneth Engwoke yang menjadi eksekutor menunaikan tugas dengan baik dan mencetak gol, skor 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Semen Padang mampu mencetak gol tambahan tepatnya pada menit ke-56. Namun gol Ryohe Michibuchi pada akhirnya dianulir wasit via VAR lantaran posisinya lebih dulu offside. Usaha PSS Sleman tidak ada yang membuahkan hasil hingga akhir laga, skor 1-0 untuk kemenangan Semen Padang jadi hasil akhir pertandingan. Kabau Sirah pun naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara berkat kemenangan perdana di Liga 1 ini. Sementara PSS Sleman masih di dasar klasemen dengan minus 3. Di laga malam hari, PSM Makassar mampu mengalahkan Dewa United 3-1 di Stadion Batakan, Balikpapan, Nermin Haljeta membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-13. Sepakan penalti Risto Mitrewski pada menit ke-31 menyamakan kedudukan. PSM kembali unggul sebelum babak pertama berakhir tepatnya pada menit ke-45 plus 5 melalui gol Aloisio Neto. Di babak kedua, Juku Eja memiliki beberapa peluang lagi untuk menambah keunggulan. Namun setelah banyak percobaan, pemain pengganti Daisuke Sakai mampu mengunci kemenangan PSM dengan mencetak gol pada menit ke-90 plus 2. Kemenangan ini membuat PSM memastikan diri jadi tim pertama yang meraih 3 kemenangan beruntun. Torehan 9 poin membawa PSM menggeser Persija Jakarta di puncak kelas semen. Hasil Liga 1 tahun 2024-2025 Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Semen Padang 1-0 PSS Sleman, Ike Cuklu, Kenneth Engwoke 4P. PSM Makassar 3-1 Dewa United, Nermin Haljeta 3, Aloisio Soares 45 plus 5, Daisuke Sakai 90 plus 3, Risto Mitrewski 31, PEN. PSS Sleman masih belum bisa meraih kemenangan hingga pekan ketiga Liga 1 tahun 2024-2025. PSS Sleman membuka musim ini dengan menderita kekalahan dari persebaya dengan skor 0-1. Tim berjuluk Super Elang Jawa itu kemudian dipermalukan Persik 0-2 pada pekan kedua. Terbaru, PSS menelan kekalahan dari salah satu tim promosi yakni Semen Padang dengan skor 0-1. Laga ini terlaksana di Stadion PT IKA, Jakarta, Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024. Gol kemenangan tim Tuan Rumah lahir dari tendangan penalti Kenneth Engwoke pada menit keempat. Wagner Lopez menilai gol cepat tersebut membuat timnya harus merubah strategi di lapangan. Namun, perubahan yang dilakukan tak berbuah manis dan PSS gagal mencari gol penyama kedudukan hingga pertandingan berakhir. Lebih lanjut, Wagner Lopez menyayangkan lini serang timnya yang gagal memanfaatkan peluang menjadi gol. Sebagai informasi, PSS menjadi satu-satunya tim yang belum mencetak gol di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 sejauh ini. Kita kebobohan di babak pertama. Momen itu sangat sulit. Kalau kebobohan, pasti game yang sudah dibuat harus diubah. Kita harus terus tekan lawan. Mereka baru punya beberapa serangan balik. Tapi kita punya banyak kans cetak gol tapi kita tidak bisa cetak gol. Kalau kita punya kesempatan, gak boleh salah passing. Harus benar agar bisa cetak gol. Kita punya kans untuk kasih teman, passing bagus, tapi belum bisa cetak gol. Harus efektif dalam kesempatan cetak gol tapi kita belum, kata Wagner Lopez. Sementara itu, Wagner Lopez berniat segera melakukan evaluasi untuk bisa mengakhiri puasa kemenangan. Kabar baiknya, PSS memiliki waktu yang cukup lama untuk berbenah. Seperti yang diketahui, Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 berhenti sementara karena ada agenda FIFA Mac Day. PSS sendiri baru akan menjalani Liga Pekan keempat Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 pada bulan September mendatang. Nantinya, PSS harus menjamu Borneo FC tanggal 12 September tahun 2024. Pemain udah maksimal yang terbaik tapi belum dapat gol pertama musim ini. Jadi kita 16 hari punya persiapan, kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya di Liga, ucap Lopez. Pelatih Semen Padang, Henry Susilo, bersyukur usai timnya meraih kemenangan perdana di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Sebagai informasi, Semen Padang merupakan salah satu tim promosi musim ini. Perjuangan tim yang berjulukan Kabau Sirah itu di awal musim ini tak berjalan mulus. Semen Padang bahkan harus menelan kekalahan beruntun pada dua laga pertama Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Perinciannya yakni tumbang dari Borneo FC 1 sampai 3 dan dikalahkan Bali United 0 sampai 2. Semen Padang akhirnya meraih kemenangan perdana pada pekan ketiga. Bermain di Stadion PT IKA, Jakarta, Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024, Semen Padang mampu mengalahkan PSS dengan skor tipis 1 sampai 0. Henry Susilo kemudian mengucapkan syukur atas keberhasilan ini. Pelatih berusia 58 tahun itu menilai bahwa kemenangan atas PSS sangat spesial, saya hanya berucap syukur untuk laga sore ini. Anak-anak menang dan bawa tiga poin, itu spesial. Saya pikir Alhamdulillah, 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 kata Henry Susilo, rasa syukur serupa diungkapkan oleh pemain Semen Padang, rosat setiawan pemain berusia 28 tahun itu lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan para supporter. Kami pemain bersyukur atas hasil ini. Ini hasil kerja keras pemain dan pelatih, berkat doa-doa fans. Kami ingin konsisten karena kompetisi masih panjang, ucap rosat. Berikutnya, Semen Padang bakal bertemu tim promosi lainnya pada pekan keempat Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Tim yang dimaksud yakni Malut United. Duel antara Malut United vs Semen Padang dijadwalkan terlaksana pada tanggal 13 September mendatang. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez, mengungkapkan alasan penampilan buruk timnya di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Seperti yang diketahui, PSS belum bisa meraih kemenangan hingga pekan ketiga. PSS bahkan harus menelan kekalahan pada semua laga tersebut. Rinciannya yakni tumbang dari Persebayan 0-1, Persik 0-2, dan Semen Padang 0-1. Hasil tersebut mengantarkan PSS tercecer di dasar kelas Semen dengan raihan minus 3 poin. Poin PSS minus karena mendapatkan sanksi dari PT LIB pada pertengahan Agustus lalu. Sanksi ini merupakan buntut dari kasus swap pertandingan yang terjadi 6 tahun silam. Wagner Lopez tak menampik bahwa sanksi tersebut memberikan pengaruh kepada mental para pemainnya. Namun, pelatih berusia 55 tahun itu menilai hal tersebut bukan faktor utama penyebab penampilan jeblok PSS. Wagner Lopez berpendapat skuadnya masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan. Pasalnya, PSS dihuni banyak pemain baru di Liga 1 tahun 2024-2025. Musim ini punya banyak pemain baru. Belum dapat kemistri yang pas, kami baru kenalan sama-sama. Jadi antara latihan dan pertandingan berbeda. Baru kami tahu cara main di pertandingan, jadi kami kalah 3 kali. Wagner Lopez berharap kekompakan anak asuhnya semakin terbangun seiring berjalannya waktu. Sementara itu, Wagner menegaskan akan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi laga selanjutnya. PSS dijadwalkan melawan Borneo FC pada laga pekan keempat Liga 1 tahun 2024-2025. Pertandingan ini nantinya digelar pada tanggal 12 September mendatang. Kami harus lebih baik lagi ke depan. Fokus lagi, kami harus berani main di lapangan tetapi keputusan di lapangan itu dari pemain. Saya punya tanggung jawab sebagai pelatih untuk mempersiapkan tim agar bisa lebih baik dalam pertandingan selanjutnya, ucap Wagner Lopez.